oke teman teman gabung lagi masuk lagi di channel youtube menagung duersana hari ini saya baru aja ganti baterai solar panel saya karena baterai solar panel saya ini ini sebenarnya kesalahan ya jadi buat teman teman yang ngerakit PLTS itu harus ada rangkaian cut off low voltage nya dan PLTS yang saya rakit itu gak pake cut off low voltage itu yang bikin baterai saya rusak 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 parah beneran rusaknya gimana wah ini berat sekali saya gak bisa gerain kita coba lihat nah ini kalau kita ukur baterai saya ini dia tegangannya 11 volt padahal sudah dicas sampai full full bener full dan kalau dipaksa ini baterainya panas banget panas kayak ada setrikaan di dalamnya nah itu bahaya takutnya over over charging nanti dia meledak gitu ya nah itu jangan sampai seperti itu teman teman nah kenapa bisa seperti itu teman teman ya jadi ceritanya itu beberapa hari lalu beberapa minggu lah tepatnya ya itu kondisi dari sinar matahari itu gak begitu bagus kebanyakan mendungnya terus saya juga ada kerjaan sering keluar saya tinggal nih rumah nah istri saya itu ngenyalain PLTS nya ini 24 jam tanpa ngecek kondisi baterai yang akibatnya adalah baterainya itu habis dikuras habis sebelum ketemu matahari lagi nah itu yang bikin baterainya rusak nah itu yang bikin baterainya rusak jadi saya memutuskan untuk coba nyari baterai ini kita ganti baterainya ini tulisannya 48 80 ampere tapi ini bukan sistem 48 ya yang saya buat ini sistem 24 volt jadi baterainya ini mungkin dimotif yang aslinya 48 volt diubah menjadi 24 sehingga yang harusnya ampere nya 80 ampere itu ini sekarang menjadi 160 ampere gitu jadi ini baterai 24 160 ampere dan sekarang terbaca 26,4 volt satu baterai sebesar ini itu menggantikan dua baterai sebesar itu teman teman bayangin nih satu baterai ini menggantikan dua baterai itu kapasitasnya sama tuh itu yang masih bagus itu yang rusak waduh kayaknya ini saya harus tambah lagi baterai seperti ini ini kesalahan pertama sih dari awal sistemnya gak 48 harusnya 24 maklum masih hamatiran di PLTS jadi gak tau ada masalah seperti ini karena kalau kita pakai sistem 24 pada saat beban besar itu kabelnya kabelnya bakalan panas banget karena ampere nya gede jadi teman teman yang mau investasi mungkin di PLTS lebih baik mulai di sistem 48 minimal di sistem 48 jadi kabelnya bisa pakai kabel yang kecil seperti ini gak panas karena tegangannya besar dan kita coba lihat ini kondisi baterai nya nanti beberapa hari apakah kuat yang jelas saya sekarang masih belum pasang proteksi low voltage makanya saya pantau terus baterai nya nanti ke depannya harusnya saya pasang dan alat kayak gini juga ini apa ya saya lupa baterai meter seharusnya saya pasang belinya udah dari lama cuman gak dipasang pasang sama juga seperti teman teman banyak yang request bikin sistem iot untuk mantau penggunaan baterai nya gitu ya bisa aja cuman kok rasanya males bikin ya nanti kita update lagi ya perkembangan ini ya PLTS nya semoga aja baterai nya ini power nya lebih real daripada baterai yang ini karena ini baterai nya keduanya kan kayaknya bekas ini bekas ini kalau gak salah saya gak tau harganya tergolong murah atau mahal yang 24V itu yang 160A itu dapetnya di harga 7 jutaan lebih 7 jutaan lebih terus yang itu baterai nya dulu dapet berapa ya hampir 2 jutaan beda jauh emang sih ya saya gak tau semoga aja ini lebih kuat oke dengan kondisi langit yang cukup cerah semoga aja ngecas nya lebih lebih aman ya nanti kita lihat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati